Intro Nah para muhibbin rahimakumullah Sebenarnya harta kita itu yang jadi milik kita adalah harta yang kita dahulukan Harta yang sudah kita sedekahkan itu yang jadi milik kita Harta yang kita wakafkan itu yang sudah jadi milik kita Harta yang belum, belum milik kita Yang masih ada di rumah kita, masih ada di kebun kita Itu masih belum miliki, bisa milik bini kita, bisa milik anak kita, milik cucu kita, belum tahu Tapi harta yang sudah kita miliki adalah yang kita dahulukan Itu milik kita Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya Bahwa manusia itu keluar dikubur dalam keadaan telanjang Dalam keadaan haus, lapar Lalu orang-orang yang di dalam dunia ini suka memberikan pakaian kepada orang Dia akan diberi Allah pakaian Dalam dunia suka memberi makan kepada orang, dia tidak akan kelaparan Suka memberi minum kepada orang, dia tidak akan kehausan Nah jadi yang menjadi milik kita sebenarnya itu adalah yang sudah kita berikan Nah itu orang-orang yang tembus pandangannya kepada akhirat Tidaklah menyebukkan akan dia oleh dunianya daripada akhiratnya Ini bergawi juga, berdagang juga Tapi hal-hal itu kadang membuat dia sibuk sehingga ketinggalan akhirat Tidak menyebukkan akan dia pasar dunia dari pasar akhirat Ini ke pasar juga, katukul juga Tapi kadang menyebukkan itu daripada pasar akhirat Pasar akhirat itu apa? Masjid, pasar akhirat Majelis taklim, pasar akhirat Nah artinya orang ini bekerja juga dunianya Bekebun, berternak, berdagang, menjadi pegawai Tetapi kadang ketinggalan pasar akhirat Kadang ketinggalan sembahyang berjamaah di masjid Kadang ketinggalan majelis taklim menuntut ilmu Nah ini contoh orang-orang yang memandang dunia itu sampai ke dalamnya Katakanlah wahai rasul Sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit lagi sebentar Sedikit dan sebentar Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Irman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan la halin nabluwahum ayyuhum ahsanu amala Sesungguhnya kami jadikan yang di muka bumi ini perhiasan Kami uji siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya Allah menciptakan bumi Menciptakan perhiasan-perhiasan bumi Itu Allah menguji manusia Siapa yang paling baik amal di sisi Allah Subhanahu Nah para muhibbin rahimakumullah Ibn Abbas radiyallahu anhu berkata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini tiga bahagian Satu bagian diberikan Allah untuk orang beriman Satu bagian diberikan Allah untuk orang munapik Satu bagian diberikan Allah dunia ini untuk orang kapir Orang munapik yang diberikan Allah dunia itu mereka jadikan bekal Orang munapik yang diberikan Allah kekayaan Kekayaan itu dibuatnya bekal untuk akhirat Orang munapik yang diberikan Allah untuk perhiasan Orang munapik diberikan Allah kekayaan Dibikinnya perhiasan Rumah yang miwah Kendaraan yang miwah Pakaian yang miwah Itu orang munapik Menjadikan dunia sebagai perhiasan Satu bagian yang diberikan Allah kepada orang kapir Nah mereka jadikan dunia itu untuk bersenang-senang di dalamnya Jadi tidak ada larangan orang yang beriman itu kaya Karena ada larangan Tidak ada larangan orang beriman itu mempunyai dunia Tetapi yang dilarang itu adalah Orang beriman itu memandang kepada zahirnya dunia Sehingga dia menjadikan dunia itu segala-galanya Melupakan kepada akhiratnya Nah itu yang dilarang Orang beriman memandang kepada batinnya dunia Kepada hakikatnya dunia ini Dan dunia itu dijadikannya adalah sebagai bekal Sebagai sangu di akhirat menghadap Allah subhanahu wa s-ra'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!